DIPERSEMBAHKAN OLE Ya, saya kira benar sekali Masih punya waktu luang selain mikirin soal pekerjaan Nah, ini pertanyaan yang sangat-sangat menarik Saya rasa kalau saya 100% waktu mikirin kerja terus, saya sudah kena stroke Dan nggak bisa justru menjaga kestabilan Filosofi hidup saya justru menjaga keseimbangan Jadi kita harus ada saatnya bekerja keras Ada saatnya juga dengan keluarga Ada saatnya juga dengan teman-teman, lingkungan, membangun relationship Sehingga keseimbangan ini penting Nggak bisa kita 100% kerja Karena daya kemampuan manusia itu seperti mesin Mesin bisa digeber 24 jam Tetapi itu pun nanti akan lebih cepat rusak Daripada yang setiap berapa lama itu ada istirahatnya di overhaul Jadi saya pikir prinsip keseimbangan itu memang harus terus kita perhatikan Masih punya hobi kan? Main golf? Saya ada hobi golf dan kebetulan juga berenang Jadi setiap hari, ya kadang-kadang ya nggak setiap hari Kalau ada kebetulan tugas yang pagi-pagi ya saya nggak berenang Tapi kalau tidak terlampau pagi ya saya biasakan diri untuk berenang Meskipun 20-40 menit ya Kemudian main golf setiap hari Sabtu Biasanya weekend kita spend waktu untuk golf Dan minggu biasanya saya ke gereja Kemudian juga dengan anak-anak Kalau mereka sempat Kemudian dengan cucu saya ada dua Kita sama-sama jalan, makan Ke kindergarten juga kadang-kadang kita temani Jadi itu adalah suatu keseimbangan Keseimbangan Ini kakek seorang presiden direktur perusahaan bank terbesar di Indonesia Nganterin cucunya ke TK Kindergatan tadi? Tempat permainan anak-anak Oh tempat permainan anak-anak Oh oke Kita anter kadang-kadang bisa main bareng juga Kalau ada memang hal yang bisa bareng-bareng gitu ya Ya saya kira itu penting sekali untuk Itu penting ya? Penting untuk keseimbangan Nah ngomong soal golf Ini saya juga baca di buku ini nih Pak Yahya Ini temennya Pak Yahya bilang Dulu ngajakin main golf Pak Yahya bilang ngapain Ngabisin waktu percuma sia-sia gitu Tapi sekarang justru jadi hobi Pak Yahya Gimana ceritanya? Jadi ceritanya begini Sebenarnya saya mulai latihan golf itu tahun 97 Mulai latihan sendiri Belum turun ke lapangan, belum mainnya Tiba-tiba 98 kejadian Nah itu betul-betul kita gak bisa santai lah istilahnya Untuk beberapa bulan Kemudian masuklah pada waktu BPPN membawahi BCA Itu ada tim kuasa direksi Dimana teman-teman dari BRI, dari BND ikut dalam tim Nah mereka lah yang membawa racun nikmat ini Pak Diajarin Jadi kita mulai belajar golf, main bareng gitu Eh ternyata ini cukup addicted lah gitu ya Dan kenapa? Karena kalau kita begini Saya bahkan sering mengumpamakan ya Dengan staff-staff saya kadang-kadang Kita kalau mau berlomba Jangan sebagai petinju Jangan sebagai bulu tangkis Kenapa? Petinju kita pukul orang Bulu tangkis kita smash sampai dia mati Istilahnya mati angka gitu kan Mati langkah gitu ya Kita dapat poin dia kalah gitu Golf gak begitu Golf itu kita bermain harus lebih baik dari musuh kita Kita gak menyakiti dia gitu Ya kalau dia main jelek salah dia gitu kan Obatnya apa? Harus berlatih lebih baik gitu Jadi ini adalah satu value dalam bersaing Itu hendaklah jangan menjatuhkan orang lain misalnya Dalam berkarir jangan kita melecehkan menjatuhkan orang lain Tetapi cobalah kita menunjukkan kita bisa lebih baik Lebih baik Kalau mereka ikuti lebih baik itu tantangan buat kita Jangan dianggap ini enemy gitu lah Nah dengan demikian lah kita bisa bentuk teamwork yang baik Masing-masing berprestasi tanpa menjatuhkan Dan masing-masing jadi berkembang juga Masing-masing berkembang Jadi filosofi golf ini saya pikir sangat baik Juga untuk dunia pekerjaan Dan itu yang bikin addicted bagiannya ya? Nah itu yang menjadikan addicted Oke Nah Pak Yahya ini juga dari buku juga ini sebetulnya Kecilnya Pak Yahya itu sebetulnya cita-citanya jadi dokter Iya Dokter gigi malah Dokter gigi sangat spesifik gitu kan Tapi kemudian Tapi kemudian dalam tanda kutip ya sudah lah akhirnya kuliahnya di akuntansi Itu di ekonomi di akuntansi Nah tapi kemudian justru Pak Yahya juga yang memberi suggest atau nasihat kepada anak-anak Pak Yahya Untuk mengikuti jejak Pak Yahya untuk di akuntansi Kenapa nggak mendorong mereka untuk menggapai cita-cita Pak Yahya yang dulu tidak tercapai dalam tanda kutip ya Menjadi seorang dokter Ya jadi gini dulu saya merasakan bahwa ke dokter gigi tuh gigi dicabut tapi kok dikasih obat apa namanya pembaal gitu Abis istilahnya supaya mati rasa dicabut dengan mudah Saya pikir waduh ini suatu hal yang bagus Tetapi waktu orang tua saya menanyakan kamu mau studi dimana Saya bilang dokter gigi waduh mahal amat katanya Kuliahnya mahal kalau udah lulus perlengkapan juga mahal Oh ya udah teknik masih mahal katanya Ya udah ekonomi cobalah kamu tanya-tanya Ternyata universitas swasta itu mahal juga gitu Jadi ya satu-satunya kemungkinan universitas negeri yaitu FAUI Nah saya melamar di situ dan puji Tuhan itu saya diterima Dan pada saat saya belajar ekonomi disitulah saya baru terbuka akuntansi khususnya Ternyata akuntansi itu bukan hafalan Logic thinking ya Kebetulan saya dari pas malu juga waktu SMA Sehingga aljabar saya bagus ilmu ukur sebuah bagus Dan itu sangat menolong Nah sebab itu saya mengatakan kepada anak-anak saya Sebenarnya kalau you tanyakan ke saya Saya saja sebagai akuntansi Terutama karena ini bukan sesuatu hafalan Hanya belajar logika Dan kedua kalau anda ada masalah Please come to me I will help you Karena saya memang tahu ilmu ini Kalau anda masuk bidang lain Sorry to see saya gak ngerti apa-apa gitu Saya mungkin gak bisa nolong Nah hanya itu saja aja apa saya sampaikan Ternyata kedua anak saya Mengikuti jejak saya Dan sama seperti saya Sebenarnya ilmu akuntansinya sendiri Saya juga di tahun-tahun berapa ya Saya sudah gak pakai langsung ya Artinya lebih ke financing kepada lebih makro Ke general management Udah gak dipakai lagi sebenarnya Ilmu akuntansi detailnya ya Nah anak-anak saya ternyata Sesudah lulus akuntansi Mereka pun berkarya bukan di bidang akuntansi Ternyata akuntansi hanya sebagai alat Untuk mengembangkan logic thinking kita Dan bisa berkiprah kemanapun kita bisa sukses Bidang-bidang yang mereka lelayan pun oke gitu Pak Yahya Kalau bicara soal ekonomi Tadi misalkan Pak Yahya mau sekolah di swasta aja Dibilang mahal sama orang tua gitu Dalam posisi Pak Yahya sekarang Kondisi ekonomi itu sudah jauh sekali berbeda Apa maknanya ini buat Bapak? Ya tentu kita syukuri pada Tuhan ya Bahwa kita pernah mengalami masa-masa susah Kadang-kadang pada saat itu kita bertanya-tanya Teman-teman udah mampu beli sepeda Kok saya harus jalan kaki gitu ya ke sekolahan Teman-teman hampir 90% udah punya sepeda aja sih Rasanya gak terlalu maha kan Pada saat itu? Pada saat itu pada waktu SD, SMP Saya bahkan untuk sepeda aja gak mampu beli gitu kan Waktu saya SD bahkan pengen pestol-pestolan aja Gak mampu beli gitu kan Hanya pestol kayu aja yang bisa ada gitu ya Jadi kalau kita flashback disitu Apakah kita menyesali hal itu? Enggak juga Bahwa itu adalah saatnya kita belajar Bagaimana kita menghargai orang Jangan pada saat kita sudah berada Sudah pada tingkat yang lebih baik Lalu kalau kita melihat orang kecil Meremehkan, menyambingkan mereka Mengecilkan mereka Justru kita harus mendudukan Pada saat itu saya kan seperti dia Nah kalau pada saat itu saya dihargai orang Oh alangkah senangnya gitu ya Dan itu membawa saya juga berusaha Baik contoh ke reporter, ke siapapun ya Kita bisa blend bersama gitu Sehingga tidak ada suatu gap Wah ini bos, ini bukan bos gitu ya Jadi saya mensyukuri situasi dulu yang saya alami Dan pada saat saya mendapatkan lebih ya Karena berkat Tuhan Ya saya juga tidak boleh melupakan Hal-hal yang dulu merupakan pengajaran buat saya sendiri Itu adalah proses mendidik, membentuk Dan menjadikan saya seperti sekarang ini Kira-kira gitu Anda sudah berada di pucuk pimpinan Sebuah perusahaan besar Masih ada mimpi lain yang ingin dicapai? Nah ini gini Kalau saya kebetulan Bukan orang yang pemimpi Kalau saya dengar Almarhum Presiden Soekarno dulu kan Gantungkan cita-citamu Setinggi langit Nah kalau saya itu Sedikit cerita flashback ya Saya teringat pada saat saya baru karir Sebagai senior manager lah di Kalbe Pharma Pada waktu usia 32-30an tahun lah ya waktu itu Apa cita-cita saya? Pengen menjadi wakil direktur atau asisten direktur Itu adalah aiming saya Eh ternyata pada saat saya usia 33 Dipanggil dan diangkat menjadi direktur keuangan langsung Wah ini sudah melebihi apa yang saya harapkan gitu ya Waktu saya bekerja di Indomobil di BCA Saya masuk wakil kepala divisi Dan menjadi kepala divisi Sempat ini Sesuatu yang belum terlalu banyak juga yang tahu Sempat saya dipanggil oleh dirut saya pada saat itu Pak Ade Setioso Sebelum diputuskan masuk ke direksi ya Dia katakan Pak Yahya You kan orang keuangan Saya juga ahli keuangan Beliau katakan Kalau nanti saya harus mendapat jatah satu Mengangkat dari dalam Anggota direksi Kalau bukan Anda Anda nggak masalah kan katanya Karena saya perlu yang dari teknologi Jadi pasti saya akan pilih yang dari IT Saya bilang oh tidak ada masalah Pak Buat saya yang penting saya bisa bekerja dengan nyaman Punya teamwork yang kuat Bisa berkontribusi itu sudah cukup Nggak perlu saya menjadi direksi saya katakan ya Ternyata beberapa bulan kemudian dipanggil lagi Eh ternyata kita mendapatkan jatah dua Oke You dan teman IT kita angkat sebagai direksi Dan ini disetujui oleh BPPN gitu ya Nah itu hal satu Kemudian lagi waktu saya sebagai waprestir Pak Astiyoso beliau sebagai presidir Beliau mengatakan Coba deh kamu saya persiapkan ya Ayo nanti menggantikan kedudukan saya Saya langsung spontan Oh jangan Pak Lebih enak saya wakil Bapak Nanti kita sebagai suatu partner yang baik Bapak dengan porsi Bapak sebagai dirus Saya sebagai wakil Bapak Men-support yang hal-hal perlu Saya kerjakan saya rapikan Saya bereskan ya Nah tetapi ternyata beliau mengatakan Enggak pokoknya saya sudah definitely ingin menjadi komisaris saja Saya percayakan tongkat kepemimpinan kepada you Dan akhirnya saya terima Saya dipanggil shareholder juga untuk mendapatkan itu Nah ini hanya menggambarkan Cerita ini menggambarkan bahwa sebenarnya Saya bukan orang yang terlalu ambisius Terlalu mempunyai mimpi-mimpi yang selalu besar Apa yang saya lakukan adalah selalu mensyukuri Apa jejak apa yang saya sudah lewati Itu saja Pak Jadi saya tidak punya sesuatu Apa namanya dream Ataupun cita-cita yang setinggi langit Jadi bahkan saya merasa Oh saya sudah di atas awan ini Gitu-gitu loh Kira-kira gitu loh Pak Pak Yahya Terima kasih banyak sudah berbagi inspirasi Sama-sama Terima kasih Pak Rudi Pemirsa demikian bincang-bincang kita Dengan Presiden Direktur BCA Yahya Setiaatmaja Sampai di sini Siotop Saya Rudi Andanu Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!